Ya pemirsa masih dalam nuansa liburan akhir tahun, sejumlah harga bawang pokok ikut merangkak naik dengan sangat signifikan dan hal ini pun tertikulkan oleh para pedagang dan pembeli. Jilang tahun baru 2016, ternyata juga diikuti dengan harga sejumlah sembako yang ikut merangkak naik, seperti di wilayah Pasar Senin, Jakarta. Harga bawang merah naik hingga 50 persen, yang kini mencapai 35 ribu rupiah per kilonya. Begitupun dengan harga cabai rawit, yang sebelumnya 30 ribu rupiah per kilogramnya, kini mencapai 40 ribu rupiah per kilogramnya. Harga daging ayam pun kini ikut melambung tinggi menyambut tahun 2016. Tambah, tambah mahal. Tambah melonjak seperti yang lagi Natal tuh belum seberapa. Sekarang tambah melonjak, karena pasokannya berkurang, keluarnya agak kecil-kecil. Jadinya kalau, ini kan ayam ini jenis bueler, jenis pedaging. Jadi kalau diseset, kalau kecil-kecil, jadi agak lebih, modalnya lebih tinggi gitu. Tidak jauh dari Jakarta, harga daging ayam di Pasar Balu Rangkas di Tung Lebak, Banten mengalami kenaikan hingga menjadi 34 ribu rupiah per kilogram. Sementara daging sapi menjadi 110 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan sejumlah kebutuhan pokok ini dikelukan pedagang, lantaran penjualan yang ikut menurun. Peniputan MNC Media memberitakan.